Terima kasih. Arah kah? Don't you give up! Don't you dare! Oke mulai tidak jelas. Kenapa tadi, Ca? Gimana ya? 70-30. Arah map-nya nih. Jadi mungkin bakal kosong banget area-area kayak Gatka, Remorse, Milbest kayaknya bakal rame. Dan BTR turun di tempat awal mereka kalau membangun strategi di Irangle. Selalu Novo ya? Yap, selalu di Novo. Tapi kan BTR sekarang punya dua tempat di Irangle. Antara Farm dan juga Novo. Terus tergantung dari situasional circle dan juga garis pesawat. Karena mereka sempat mengambil di bagian rumah 12 di jembatan sebelah kiri arah Milbest. Yes. Dan Irolf sendiri juga kayaknya bakal ngamanin Milbest. Ah ini dua hal yang sama. Kalau gak salah di mana WWCD di week sebelumnya itu posisinya sama nih. Irolf di Milbest, Bigetron di Novo. Lalu dua tim ini yang mendapatkan posisi satu dan dua. Kita lihat. Kita lihat. Apakah bakal dejavu ya? Aduh kucing masuk gue. Sorry. Sedikit terganggu dengan adanya kucing masuk ke studio. Oke. Circle mengarah ke bagian kiri dari Irangle yang sekarang. Seperti yang dibilang Icah, 70-30 perbandingan dari garis pesawat membelah Irangle. Ini menguntungkan untuk tim-tim yang turun di daerah Gatka, Gergopol, Hospital. Itu enak banget buat tim-tim yang turun di daerah sana. Tapi buat tim-tim yang mengambil daerah seperti Stalber, Lipovka, Milta Power. Ini agak ada sedikit PR untuk mereka menyeberang. Yap. Tapi harusnya kalau di mending-mending pertama kayaknya mungkin mereka bakal melakukan rotasi dulu atau... Lo pentingan tapi di sisi lain kita udah terdengar ada suara tanya bahkan dari Morph melawan NFT. Ini bakal langsung di N aja. Tabrakan lagi ternyata NFT dan juga Morph. Morph yang biasanya langsung melompat ke arah Gergopol. Tapi karena garis pesawatnya seperti tadi dan jarak parasutnya tidak menjangkau di arah Gergopol secara langsung ketika parasutnya terbuka. Mereka turun di bagian jembatan terlebih dahulu. Ini adalah tempat yang biasanya mereka hinggapin setelah mereka kelar looting di arah Gergopol. Iya. Karena tadi juga kayaknya kita lihat banyak banget player-player yang berlarian ya untuk mencari area. Yang mungkin tidak terjangkau dari arah pesawat dan sisi lain dari Onyx berhasil mendapatkan player dari salah satu tim Lovrey. Iya. Bahkan terjadi threat knock dan Nick sudah dipulangkan ke arah Lovrey lebih cepat ke arah Lovrey untuk melakukan secure point pertama ke arah tim Onyx. Dua tim sudah mulai pincang Lovrey masih ada kesempatan untuk menyelamatkan satu anggota mereka yang sedang terkenok. Lovrey biasanya di Pochinki ya. Memang biasanya mereka turun di arah Pochinki tapi kayaknya Pochinki kali ini bakal numpuk deh. Ada satu pemain Onyx yang tadi tertangkap berarti ada yang bandel masuk ke pertahanan dari early lootingnya Lovrey. Yes. Padahal sebenarnya kalau misalnya dari strategi Lovrey gak pernah berubah dari zaman Ozora sebelum di Lovrey ya. Betul. Sebelum Ozora di Lovrey. Karena emang ini ngikutin early lootingnya Ozora. Yes. Sama kayak Jeksi ya. Jeksi yang selalu di tempatnya. Jadi ini kayak punya signature place masing-masing player malah sebenarnya ya. Dan kayaknya kalau dilihat dari arah minimapnya mungkin dari Onyx lebih milih untuk mundur. Iya pas. Ya Onyx harusnya dia milih mundur. Karena tadi cuma satu orang yang ketangkep dan sekarang kita ngeliat di Pochinki tuh di minimapnya bener-bener bersih. Gak ada warna lain selain orange yang dipunya sama Lovrey. Yes. Dan kalau dari Evo sendiri juga disini. Sambil rotasi aja coba mengamankan lewati Milta. Padahal Milta menurut gue juga lumayan cukup bagus untuk early lootingnya ya. Tapi mungkin mereka udah selesai juga. Ini Tomben loh. Tomben Evoz buru-buru keluar dari daerah Milta Power. Mini Milta dan juga Milta. Nah itu makanya. Ini rotasi yang cepat banget dari Evoz. Berarti Evoz memang punya strategi baru di e-rangle kita yang sekarang. Ya mungkin mereka lebih ke ngamanin aja. Ini berarti kayak di map sebelumnya ya. Di Miramar kalau gak salah ya. Di mana Evoz udah ngamanin area tengah-tengah. Mungkin mereka bakal lebih secure area tengah zona aja daripada ngambil dari pinggiran. Tapi ternyata tadi harus terculik ketika melakukan rotasi nampaknya. Kay-Z tadi terjatuh. Iya. Terkena begal sama red rocket. Bukan hal yang bagus untuk prediksi gue yang tadi mebel bilang. Aduh, pizza di depan mata kali ini. Belum, sabar. Oh, belum, belum. Sabar. Lihat masih 16 tim. Oke, 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 oke. Dan dari Evoz sendiri juga cukup aman di depan baik-baik tuh ya. Ada tim on Nick tadi. Nick yang sempat knock di awal. Harusnya udah memberikan informasi juga di mana tadi ada tim Evoz yang sudah mulai melakukan rotasi. Dari Siren juga. Banyak banget tim-tim yang udah mulai pindah ya. Dari setelah mereka selesai routing bakal langsung main cepat aja. Erolf juga nampaknya bakalan sebentar lagi mulai pindah juga. Mungkin mereka lebih milih untuk nyebrang sekarang kali ya. Yang gue tungguin itu dari tadi kemanakah KZ-nya? Apakah bisa diselamatin atau enggak? Karena belum ada laporan kalau KZ-nya itu pulang ke lobby. Baru knock-nya doang tadi. Ya, mungkin masih di out. Oh, bleeding out, oke. Ternyata memang sudah tidak bisa diselamatkan lagi sama anggota-anggota Evoz yang lainnya. Jadi dibiarkan pulang ke lobby begitu saja. Masih berlanjut, baru ada tiga orang yang dipulangkan ke arah lobby. Yes, tapi kalau misalnya dilihat dari pergerakan, rotasinya lumayan cepat dari seluruh tim ya. Betul. Udah mulai coba ngambil zona sebelah kirinya tadi juga. Kayaknya dari Erolf juga. Tadi udah lihat sedikit bersiap-siap untuk menyebrang. Karena bahaya banget kalau misalnya ada terjadi pembegalan tentunya. Et, 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 et. Hati-hati, enggak bisa di... Aduh, untung remnya pakem. Aduh, hampir. Ini kalau misalnya nyuksuk, enggak lucu gitu. Karena pas banget tertangkap kamera ya. Iya, tertangkap kamera dan akan menjadi bahan. Nah, untuk bapak editor. Tiba-tiba ada yang jatuh tapi bukan cinta. Iya, tapi motor. Oke, sementara IOG yang harus menghadapi dua pemain Evoz sudah mulai terlihat. Ada beberapa spray yang sudah mulai dikeluarkan dari Evoz. Tinggal memprediksi dimana kakang staff berada. Flank kanan dan kiri dua setup dari tim Evoz. Tiga bahkan bakal langsung maju. Terlihat kaki-kaki kecil yang dipunya sama gangsta. Langsung secure point pertama untuk Evoz. Oke, walaupun kehilangan satu di awal. Main, 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 main. Itu auto-looting ya. Itu walaupun udah kehilangan satu player di awal. Tapi at least mereka udah mendapatkan satu kill tambahan. Jadi kayak ya masih threat satu lah ya, satu point. Dan dimana Onyx melawan tim ManageCN di sini. Bukan langsung di end aja. Hmm, ini Onyx dari tadi kalau gak... Eh, Onyx. Dari Nick ya, Nick dari tadi kayaknya memang selalu sendirian. Ini nge-scout ya, kebuka jalan duluan untuk temen-temen ya. Atau dia yang dijadiin support untuk beradaptasi dengan map ini berkeliling seorang diri. Tapi malah jadi bahaya banget. Ini kan udah dua round terakhir ya. Menurut gue kalau misalnya main misa-misa gitu kayaknya agak sedikit berbahaya. Ya, kecuali udah nge-secure area dimana tempatnya aman untuk lu jadi scouter. Gak masalah ini. Balik lagi, pasti bakal ada terjadi permainan yang cukup barbar untuk mengumpulkan poin-poin tambahan. Ya, apalagi ini tinggal dua round terakhir seperti yang udah lu bilang, Ca. Dan ini juga putaran dimana grup C dan juga grup A akan mendapatkan enam round di hari ini. Betul. Berarti ABC semua sudah bermain 36 round untuk satu putaran ini. Tinggal menunggu besok akan ada grup A lawan grup B. Dan pada hari Jumat nanti kita bakal ngeliat siapakah tim yang mendapatkan hadiah untuk minggu yang kedua. Betul. Jadi ini Pak... Oh hari Sabtu ya? Hari Sabtu jadinya. Fixnya jadinya hari Sabtu. Fixnya jadi hari Sabtu ya. Gue kira hari Jumat. Karena waktu itu kalau gak salah closingannya tuh di hari Jumat terus Sabtu udah kereset ulang. Oke. Oke, berarti di hari Sabtu. Nah, dari tim IOG sendiri juga gak terlalu jauh tadi dari Kocinki. Harusnya mungkin gak terlalu jauh sama Lovray juga ya. Tapi kalau dari Morph sendiri bakal coba untuk melakukan rotasi aja. Ini Morph adalah tim yang tadi dipegang sama Dona ya. Yap. Untuk pertaruhan pizza kita. Betul. Sementara Morph juga sudah ngumpulin satu poin tadi. Aduh, bahaya nih gue. Dari anggota NFT. Lo tadi milih siapa? Bigetron. Bigetron belum terserot kamera untuk perang. Tapi Aero Wolf yang ingin menyebarkan jembatan sudah mulai ditembak sama Retro Cat yang menunggu di ujung jembatannya. Renaudnya bahkan terjebak. Mobilnya pun tersangkut. Mulai sedikit panik terkena hit. Lebih dia masih bermain-main di pinggir dan di tengah dari jembatannya. Nah, ini tadi nih. Dari Aero Wolf yang mencoba untuk menghindari pembegalan. Tapi malah justru terkena begal kali ini. Dan lo lihat arahnya. Jembatan masih masuk ke dalam zona. Mulai mengambil bagian senternya tuh di arah jembatan. Kalau misalkan seperti Vikendi tadi. Circle-nya menuju ke arah jembatan ini pasti bakal kisruh banget. Bakal rusuh banget di arah jembatannya. Ya. Tapi harusnya tadi Primors benar-benar sepi banget. Siapapun tim yang bakal ngambil itu menurut gue bakalan aman. Query juga tadi kalau nggak salah ya aman. Kalau circle-nya ke situ. Kalau circle-nya ke situ. Tapi at least masih berada di dalam zona. Harusnya masih kalau aman. Dan Bigetron sendiri juga udah mulai menyeberangi area yang kosong banget. Benar-benar nggak terjadi pembagalan sama sekali dari area jembatannya Novo ya. Betul. Sebelah kanan itu udah ditinggalkan. Karena tadi Evos nggak nahan di sebelah kanan. Terus dari Red Rocket juga nggak nahan di sebelah kanan. Tapi Potato mendapatkan Red Rocket. Baru aja ngebahas kalau Red Rocket tidak menahan posisinya di jembatan sebelah kanan. Red Face langsung tertangkap. Begitu saja. Tapi masih ada banyak area-area broken wall yang menutup shoot-nya. Harusnya masih bisa di-revive. Masih bisa di-revive karena ini lumayan cukup jauh. Masalahnya dari Renal Rez sendiri menurut gue udah benar-benar ke-lock banget di situ. Nggak bisa kabur kemana-mana. Nggak ada backup-an teman-temannya juga. Menurut gue kalau misalnya dia nggak mau pindah yaudah at least di situ aja. Kumpulin sebanyak-banyaknya smoke kalau punya. Yes. Tapi nggak ada setup smoke yang dia keluarin. Berarti memang tidak ada utility yang terlalu banyak yang ada di dalam tasnya dia. Sementara Lo Frez sendiri masih bermain di area perbukitan. Dan jarak mereka cukup dekat dengan Evos. Apakah Evos bisa bertahan? Dan memberikan pizza di perut gue. Oke kita lihat aja. Dan dari XCN sendiri juga di sini di area hospital. Ada satu squad yang udah mulai lewat NFT. Ternyata di sana ini memberikan informasi yang cukup mahal banget ke tim XCN dan teman-temannya. Tapi XCN kayaknya nggak ingin ambil langkah yang terlalu buru-buru. Mereka lebih ingin memastikan bahwa tidak ada gota mereka yang terpikoh di awal. Jadi power mereka kuat ketika mereka melakukan fight di late game. Dengan kondisi empat pemain masih utuh. Yap. Dan kalau kita lihat sendiri nih. Udah mulai terdengar lagi suara-suara tembakan. Saran dan juga unik. Bener-bener tipis banget dari posisinya. Dan udah mulai kelihatan. Bakal langsung aja display sama Rai 2000 kali ini. Browning yang cukup on time tadi dari Kopin Lee ya. Tapi sendirian ini bahaya. Ya dan darahnya dia juga udah mulai berkurang. Bakal tertembak dari arah yang lain. Kopin Lee langsung tersungkur ke arah tanah. Ini bakal menjadi free point untuk tim XCN. Lempar granat untuk memastikan Kopin Lee back to lobby. Bye-bye Kopin Lee. Eliminasi sudah. Dan belum kena. Belum jauh Pak tadi. Oke. Dia salah lempar dari Niko Zuu. Tapi kalau misalnya dilihat dari setup yang dilakukan sama Onik. Onik kayaknya bisa 4 player-nya bener-bener bisa semua ya. Ya bener-bener terpisah banget. Ini dari Siren juga gak ingin terlalu Yolo untuk melakukan finishing point. Dia harus make sure bahwa itu seorang diri gak ada pemain-pemain Onik yang nge-backup Kopin Lee yang sedang terkenok. Bener. Dan dari Jack sendiri disini dikirim untuk memastikan kalau misalnya Kopin Lee bakal lama di finish. Dan yes. Berarti memberikan informasi dimana Onik hanya terpisah sendirian di sini ternyata di areanya Dranix. KP menjadi last man standing dengan beraninya membuka posisi mereka dia terhadap tim Dranix nih. Ya udah saling menatap tatapan harusnya kali ini antara KP dan juga Mozart. Mozart yang barusan pengen nyamperin kompon itu tiba-tiba ditembak sama KP. Harusnya udah jadi informasi yang penting banget buat tim Dranix. Tinggal ngasih tau ke tiga anggota Dranix yang lainnya dan mungkin KP bakal terkena push dan terkepung circle-nya. Ke arah jembatan dan ini ngebuka persentase bahwa alah circle-nya masih bisa kemungkinan masuk ke arah SMB. Masih bisa dan tapi yang di arah Ferry Pier juga menurut gue masih aman ini kayak gambling sih antara lu mau ke SMB atau masih stay di area sebelah kirinya. Ini tuh pilihannya cuma dikit ya antara ke Ferry Pier, jembatan ujung ke arah pulau utama atau ke arah SMB-nya. Cuma ada tiga pilihan yang harus diprediksi oleh, aduh ketarik kabel gue. Oleh tiga posisi ini? Oleh sama tim yang main? Gue jadi lupa tadi mau ngomong apa ya? Tapi kalau misalnya dilihat dari posisi Airolf sebenarnya masih cukup aman ya. Dia mau melakukan rotasi nyebrang masih aman, dia mau ke SMB juga masih aman dan kalaupun di tengah-tengah jembatan dia masih aman. Dan kalau kita lihat juga dari arah map yang terjadi itu udah banyak banget beberapa tim yang melakukan rotasi dan ini udah masuk ke zona ketiga. Masih di daerah-daerah bukit dekat Pombensin Pulau Utama tuh dekat jembatan pasti bakal jadi rebutan banget tuh. Harus ya. Di daerah-daerah Pombensin, perbukitannya, Ferry Pier-nya pasti bakal jadi tempat yang bakal diperebutkan. Fluxem mendapatkan satu dari Bonafide Hitman langsung terjatuh sementara pemain dari Airolf masih terjebak di tengah jembatan. Oke, dan Ferry Pier pun disini udah terjadi penumpukan beberapa tim yang cukup dekat. Ada Alter Ego, ada NFT, Alter Ego, dan ada Aero Wolf. Yang sudah mulai menyebrang melalui jalur laut tadi. Oke, ternyata mereka lebih milih untuk ngamanin posisi aja daripada kejebak di tengah-tengah jembatan. Yang menurut gue memang coverannya agak sedikit terbatas. Dan dari Alter Ego juga disini sudah mulai melakukan setup pembagian dua vision ya. Dari Alter Ego Badru dan juga Smith ke arah NFT. Sedangkan Heroes dan juga Hands ke arah Airolf. Dan bakal ngasih di spray aja disana. Oke. Hampir ngedapetin flip-nya tadi. Tapi kalau misalnya dia ngeledahin mobilnya harusnya kan explosion. Iya harusnya. Tapi dari Smith dia ingin cari kolong mobilnya bisa ngeliat kaki manja yang dipenuhi sama Smith atau tidak. Di sisi lain Siren bakal perang dengan tim DG. Bahkan mereka berhasil mendapatkan dua pemain dari tim DG. Bakal dilempar polotosnya ke dalam smoke setup kanan dan kiri Sinon. Menjadi pembuka untuk masuk ke dalam smoke-nya through the smoke. Dan berhasil mendapatkan triks dipulangkan ke arah lobby. Satu orang masih berada di dalam smoke. Bahkan, oh udah gak ada, udah selesai. Udah selesai. Udah selesai. Benek Kozu terlalu open. Tadi dari sebelah kanan bakal langsung di spray. XCN juga udah gak tahan sama DPS dari blusen yang lumayan cukup sakit kali ini. Tapi dari XCN justru malah tumbang satu persatu playernya. Ya sudah mulai berjatuhan nih. Tinggal ngeliat siapa tim yang bakal dipulangkan di awal-awal. XCN pun sudah kehilangan satu player mereka. Jax masih bersedih dibalik smoke tapi Lizer dari Dranix. Tertapping oleh Mas Gaga. Ini sebenarnya NFT udah tahu kondisi dua tim yang ada di sekitar dia. Ada tim Alter Ego dan ada tim Geek Fam. Yang berada persis di sekitar tim NFT. Oh ini bakalan susah sih. Oh bener-bener masih di tengah. Kalau ngeliat setup yang dilakukan sama Arrow pinter. Pas kalau misalnya liat ya. Ada dari siapa tuh? Renal Ray satu di ujung banget. Masih di area jembatan. Dan tiganya ada di daratan. Itu Renal Ray bener-bener dibantu olah. Olah lagi. Oleh Dewa Sunanya. Karena dia terjembat di jembatan. Dan circle mengarah ke dia. Ini ngebuatnya gak usah bergerak terlalu jauh. Fanto finally pulang. Dan DG menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobi. Sementara Luden sudah mulai tertangkap. KP berhasil mendapatkan satu. Tapi NFT juga terpik. Ada ucup dengan M24-nya. What a nice play men. Bakal smoke setup terlebih dahulu. Flippy masih bisa menyelamatkan. Apalagi Mp sebelum di finishing. Oke dan sudah mulai ramai kali ini nampaknya. Dari NFT Mas Gaga juga masih mencoba untuk mencari. Dan dimana Onik menjadi tim selanjutnya. Yang harus pulang ke arah lobi kali ini. KP tertangkap tadi di pinggir pantai daerah Veripier. Kayaknya kepotong jalur putarannya dia. Tapi kali ini Siren bakal bertemu dengan Dranix. Ada smoke setup menutup angle dari tim Siren. Dranix akan mengambil daerah pantainya. Mengambil satu shake kecil dan dia. Oh dilewatin shake-nya. Ini bakal nabrak ke NFT harusnya. Tapi dari NFT sudah mulai setup lagi. Dia bakal kabur dari arah Veripier-nya. Wow Dranix cukup berani untuk mengambil bagian kanan. Dari arah Veripier. Dia mengambil bagian lempengan pantainya. Oke ini bahaya banget sih ke arah di depannya. Ini tipis banget sama tim Geekfem disana. Dari Momsendisi juga masih bakal mencoba melakukan spray down. Dan Flippy harus sumbang disana. Wow ini tinggal kena eksplosinya. Banyak bisa dapet 2 player tadi. Tapi Morph gak boleh fokus hanya ke arah NFT. Karena di belakang sana ada Siren di perbukitan. Yang mempunyai angle view yang bagus menuju ke arah tim Morph. Oke dan udah bakal semakin rame. Kenapa pak? Oh ya oke. Oh depan-depan disini bakal langsung aja di knockdown. Itu harusnya dari kondisi yang siap itu dari si Geek-nya ya. Tapi dia terjebak sih. Itu kan bagian apa ya. Bisa dibilang bagian bar yang agak sedikit sulit memang untuk bergerak. Karena sempit banget. Kalau jongkok mungkin geraknya masih enak. Tapi kalau udah nge-prone ketika pengen memiring kan kakinya kepentok sama tembok. Kepentok sama barung-barung. Jadi pasti bakal sulit untuk bergerak. Dan Dranix kayaknya bakal fokus ke arah alter ego terlebih dahulu. Oke dan Evos ternyata di siapa-apa yang ini nombang Evos? Gua. Udah gak ada ya? Udah gak ada. Oh my God. Siap-siap patungan pizza. Oke. Gua orangnya fair jadi tenang aja. Oke. Tapi kalau gak ada yang chicken, prediksi kita berarti angus ya? Enggak. Berarti yang tim yang paling terakhir hidup dong? Enggak. Enggak. Oh gak boleh gitu. Lu cari aman ya kaperat. Harus chicken. Oh. Weh. Gak bisa ini. Gak bisa ini. Oke masih bakal coba untuk belakang beberapa tim yang menjemputkan DP-nya. Dari No Mercy. Oh. Berarti menculik satu player dari Rai 2000. Disana langsung aja ke No. Dan lumayan cukup jauh. Dan Geek Fam juga harus tereliminasi. Geek Fam sudah tereliminasi. Tersisa 10 tim dengan 30 orang. 35 orang yang masih bermain. Dua smoke set up untuk menutup angle shoot dari No Mercy. Baru satu mendapatkan tapping dengan crude smoke. Itu belum mendapatkan apapun. Kelihatan itu sebenarnya dikorong mobil. Tapi tidak ada tembakan. Tidak ada di match yang masuk ke arah tim Siren. Sementara Morph harus membagi view-nya ke dua sisi perbukitan. Dan juga pinggir pantai. Oke. Dan di sisi lain dari Biggetron disana berhasil mendapatkan beberapa player dari Bonafide. Nampaknya di sisi area yang belum terlihat. Oh. Kita lihat. Yah. Oh. Keluar dari area Jembatan. Tapi nih Airwolf masih disana ternyata. Airwolf beruntung banget ya. Bener banget. Tinggal PR untuk Renald Ray aja untuk nyebrang sedikit. Dan di sisi lain juga disini dari Biggetron sudah menerima posisi dari Bonafide. Dan NFT Esports juga harus eliminasi kali ini. Ya NFT sudah dipulangkan. Sementara Morph sudah mengumpulkan lima poin kill. Wow. Biggetron belum mendapatkan kill sama sekali. Tapi mereka bakal set up smoke terlebih dahulu. Ditambah lagi mereka berada di ujung. Cukup dekat dengan blue zone yang berikutnya. Setengah menit lagi bakal bergerak. Dan Twizy mendapatkan satu pemain dari tim Siren. Siren juga kayaknya kejebak sama dua tim deh. Yes. Dia bakal susah banget sih. Dia maju salah karena di samping dan belakangnya masih ada tim lain. Bahkan dia bener-bener ditembakin dari beberapa sisi juga kali ini. Dari Lofre masih cukup aman di area pom bensinnya. Tapi dia harus maju sedikit. Cukup dikit aja sih dia maju. Waduh Siren bener-bener bonyok banget. Ada Bonafide. Terus tadi kalau gak salah ada Lofre. Ada Morph juga di sekitar mereka. Tiga tim yang melakukan lock angle-nya ke arah tim Siren. Bahkan kali ini kalau dilihat di kamera. Hanya tersisa Sinon seorang saja. Ya dan ini bakal menyulitkan. Dari tim yang termasuk ke dalam zona. Dan Lofre selain bakal coba untuk melakukan spray down. Menggunakan M4-nya tapi terlalu jauh. Dan sudah... Ini bahaya M4-nya R. Dua pemain terjatuh. Dan berbahaya banget Raison dan Luxie. Sudah tersungkur karena tanah. Ada yang jatuh tapi bukan cinta. Ini bakal langsung dipulangkan ke arah Lofre. Bye-bye. Dua pemain Biggeron langsung hilang dengan sangat cepat. Yes. Dan disini juga Bonafide harus tereliminasi. Misalkan delapan tim aja kali ini. Ini udah mulai name-nya satu persatu. Dan gimana dari Lofre juga sudah mendapatkan visionnya cukup bagus. Tapi dari belakang juga terkena beberapa damage lagi. Dari Red Rocket ternyata menjadi third party. Diantar Lofre dan Siren. Oke, Morph masih dengan empat pemain mereka. 6 point kill sudah mereka kumpulkan. Sementara Red Rocket 2 kill. Dengan kondisi mereka masih full squad. Belum ada yang pincang dari dua tim yang gue sebut barusan. Tapi di Lofre sendiri mereka hanya punya satu shake kecil. Yang bisa dipakai untuk dijadikan tempat persembunyian. Dan Red juga sudah tahu dimana Lofre berada. Dan Slayer juga tadi harus gugur terkena DPS. Yang udah mulai sakit banget. R.O benar-benar mendapatkan tempat yang menurut gue cukup enak. Tapi ternyata ada satu player yang udah tumbang juga. Sembakan langsung aja dimasukin sama Kryzen. Dan Frisiot yang berhasil. Bakal langsung aja dimasukin ke dalam untuk mendapatkan finishing. Terhadap tim ERO 2 sudah kenoktan di area tangga. Di sana menyesalkan satu player yang di atas rumah. Tapi harusnya Renald Ray bakal aman sih di belakang. Memang granatnya meledak dong. Tidak memberikan DPS bakal lipus langsung. Spree Uzi dan sebekan berhasil mendapatkan satu-dua orang naik ke arah atas. Tidak bagus tentunya untuk ERO 1 off. Hanya menyisakan Renald Ray tadi yang terjebak di tengah jembatan. Tapi sekarang Renald Ray sudah mulai bergerak. Kita lihat di minimapnya dia berada di bibir pantainya. Dan sirkelnya menuju ke bagian tengah lagi. Menuju ke bagian utara. Dan ini jadi PR untuk Renald Ray. Bahkan di sana juga dari Morb juga Lovray mendapatkan tempat yang lumayan cukup sedikit berbahaya. Dan Lovray ternyata harus eliminasi. Wah lihat sih pas itu ada. Gila prediksinya Dona masih ada nih. Aduh bahaya nih pas. Aduh berbahaya sekali sepertinya. Aduh pizza. Dan kita lihat juga di sini dari. Wah sudah bakal langsung di tapping-tapping aja. Masih ada microboy tapi di daerah situ. Dan tadi ada set up smoke juga ini dilakukan at least untuk memperhambat dari Red Rocket. Melakukan finishing juga tentunya. Dari Red Rocket juga bakal coba untuk sedikit masuk aja ke dalam zona. Bakal coba untuk dilemparkan granat di sana apa. Bakal on point terlalu jauh ternyata. Masih cukup aman. Kings juga gak bakal berani sih untuk membuka badannya. Karena di depannya ada dua tim tadi. Wah ini dia sui. Mozart dengan DP-nya dapetin satu pemain dari Red Rocket. Rocky sudah mulai tersungkur. Dan dua pemain Red Rocket langsung melakukan proning. Supaya tidak ada English shoot dari musuh. Forting mobil langsung punya tiga mobil yang bisa dipakai untuk forting. Renald Reh belum ingin menembak. Dia ingin mengamati pergerakan dari Dranix terlebih dahulu. Itu tiga kelinci lompat-lompat di bukit. Dan ini free shoot banget dari Renald Reh. Yes, cuma masalahnya adalah dia menjadi last man proning. Oh tembak gak? Ini empat orang men. Pak tolong. Empat orang dempet banget. Kalau ditembak harusnya dia bisa ngontrol recoil-nya untuk kanan-kiri, kanan-kiri. Ya apalagi dia menggunakan DP juga. Yang kita tahu dia stabil banget kalau melakukannya sambil proning ya. Betul. Dan, wah itu lu nembakin. Oh blue zone-nya gerak. Blue zone-nya gerak. Mau gak mudah harus nembak dan secure satu poin. Belum dia kenok bakal nembak. Lanjut menunjukkan krizen terjatuh. Dan bakal dipulangkan karena lobby. Tapping asmara. Poin tambahkan untuk Airwolf. Dia berusaha untuk mendapatkan korban. Berikutnya kenok. Tapi dia termakan oleh zona. Tidak baik untuk Airwolf. Mereka puas di posisi kelima. Oke. Dan kali ini menyisakan empat tim aja. Dan harusnya Lancer masih cukup aman untuk di-revive juga kali ini. Dan Morph dengan roster-nya masih cukup aman. Bisa lu lihat setup position dilakukan Morph. Benar-benar vision-nya merata semua. At least dia bisa dapetin tiga tim dari yang tersisa kali ini. Betul. Karena mereka memisahkan diri 2-1-1 setup yang dilakukan sama Morph. Dua orang di tengah. Dua orang lainnya lagi memisahkan diri. 2-1-1 setup yang dipunya sama Morph. Lempar granat ke arah Dranix. Oke. Dan kalau lu lihat sendiri. Zonanya juga sebentar lagi bakalan mulai berpindah. Tapi dari Morph juga masih ke tempat. Dan udah mulai ketahuan di sana ada tim Dranix yang bakal masuk ke area zonanya. Memberikan info dari Zabral untuk teman-teman. Kalau di depannya ada Dranix yang lumayan cukup dekat di sana. Yang udah menjadi cacing gaming kali ini. Dari Zabral sendiri masih coba untuk nge-TPP ya. Iya dia masih ngebuka view-nya dulu ke arah lower ground. Belum ada granat yang dilempar. Zabral mundur di berkembar badan. Surah lagi dari Redface. Menuju ke arah Morph. Tapi tidak ada di match yang terlalu besar dari arah Red Rocket. Hanya dua tim yang masih dengan full squad mereka. Sementara dua tim lainnya bincang satu dan bincang dua. Yes. Ini juga kalau misalnya lu lihat. Pasti utility yang mereka miliki juga udah mulai menipis ya. Kayak busingan-busingan mungkin agak sedikit terbatas. Dari Dranix masih cukup aman dengan 12 kill point. Mobilnya juga masih utuh. Bisa menjadi barriket untuk mereka juga tentunya. Betul. Tapi masalah di depannya ada tim Morph yang benar-benar udah tipis banget. Harusnya bakal ketemuan. Harusnya Morph ketemu sama Red Rocket dulu. Dua orang dari Morph harusnya bakal ketemu sama empat pemain dari Red Rocket. Jarak mereka deket banget. Dan juga dua sisanya ketemu sama Dranix disini harusnya. Mereka bakal memfokuskan di dua fight dengan waktu yang sama. Tapi Jeksi bakal nge-backup. Zabrol ditugaskan seorang diri. Laser terus diamankan. Mendapatkan satu pemain begitu saja. Jeksi terjatuh. Terjadi trade dua untuk satu. Tapi masih bisa mengontrol. Secure point dari Zabrol. Oke. Perlahan-lahan tapi pasti tertembak dari arah Red Rocket. Dan untungnya Zabrol. Mendapatkan satu pohon yang bisa dipakai untuk bersembunyi. Oke dan disini juga kita lihat ada peperangan yang lumayan cukup sengit di antara Teddy. Teddy bakal coba untuk melakukan setup smoke yang banyak banget. Ini ibarat kata udah di atas awan. Cuman ada dua player Bigatron juga disana yang udah benar-benar tipis banget. Zonanya udah gerak lagi. Bluezone sudah mulai bergerak. Ini bakal menjadi tompahan berikutnya untuk team BTR. Dan akan sangat sulit BTR harus puas di positif empat. Morph 9 kill. Red Rocket 6 kill. Dranix 12 kill. Bakal menerobos langsung masuk ke dalam smoke-nya. Bakal ada tambahan smoke setup dari Teddy. Cukup banyak smoke yang sudah disetup oleh Red Rocket. Dan Morph sudah mendapatkan 10 point kill. Dranix selesai. Dua team tersisa antara Red Rocket. Dan juga team Morph. Empat lawan dua. Satu tertangkap tapi Kings juga sudah mulai terlihat. Tapping dari Renski. Belum ada yang memberikan damage ke arah Kings. Oke tiga lawan dua kali ini menyisahkan satu player aja dari Red Rocket. Dan langsung aja di finish. Menisahkan satu lawan tiga kali ini. Ini kayaknya kita harus patungan. Dan dia...